Next, coklat atau ice cream? Ice cream Ice cream, karena You can get coklat ice cream, right? Dan masih bareng sama Laila dan juga Cinta Laura Kill Hey guys Dan sekarang kita Tadi habis siaran Dan sekarang kita mau main game gitu ya Ada tes uji kejujuran Jadi nanti kayak jawab cepet aja sih Kak Terus harus kasih alasannya Boleh, boleh kita kasih alasannya ya Untuk pertanyaan pertama Traveling atau makan? Traveling I mean when you travel you have to eat Kesatuan sebenernya Wah smart answer ya Jangan minta Selanjutnya Off air atau on air? On air Karena aku emang karirnya besar di TV Oke Jadi aku suka ngelakuin hal-hal yang on air Oke Karena sesuatu yang sangat familiar buat aku Dan aku suka Aku suka di kamera Dan pertanyaan selanjutnya ya Tempat impian di masa tua Apakah itu? Damn Aku belum pikirin Belum pikirin ya Enggak, karena aku masih muda Jadi belum mikirin masa tua Aku menikmati my youth Berarti orangnya sekarang-sekarang aja Aku selalu mikirin masa depan aku Tapi Gak segera-segera Aku gak mikirin nanti Kalau udah pensiun I don't plan on retiring anytime soon Just enjoying aja ya Bukan just enjoying Tapi aku sangat-sangat Driven Aku sangat-sangat Orangnya sangat productive Oke Jadi aku belum mikirin Masa-masa Dimana nanti aku udah gak ngapa-ngapain Kayaknya itu Harusnya jangan ya Gak akan terjadi Jangan terjadi ya Dan selanjutnya Item fashion yang harus banget dibawa Adalah Fashion Fashion If it's fashion Probably My earrings Aku hampir-hampir-hampir Selalu pake hoop earrings Oke Oh selalu ya Hampir selalu Oke 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 Dan pertanyaan selanjutnya Kucing atau anjing? You know Ketika aku masih muda Aku biasanya kat Cats Tapi Sekarang lebih suka anjing Oh lebih suka anjing Punya anjing ya? Oh udah enggak Tapi sempat punya Sempat punya Dan Mereka tuh bener-bener Aduh Something special Oke Dan emang kalo punya anjing tuh Agak kayak punya bayi Karena harus diajak jalan Sehari dua kali Kalo enggak Pipis di rumah Kalo kucing kan Mereka hanya mau deket Kalo lagi pengen aja Kalo udah ya udah Pergi Iya But dogs are Loyal Really loyal And loving Gak mau gak ada Ini apa niat Untuk membiarkan anjing Sekarang aku lagi tinggal di apartment Jadi aku gak mau punya anjing di apartment Nanti aja kalo Pindah ke rumah Biar anjingnya juga lebih happy Karena bisa lari-lari Di kebun gitu Oke Next question Negara Favorit kamu? I don't have a favorite country Cause every country is special Special in there Yeah Terus setiap negara tuh punya Keasikannya sendiri gitu Jadi kalo misalnya kita mau Island hopping Dari pulau ke pulau Ada ya Greece itu sangat-sangat-sangat Indah Kalo misalnya kita mau Enjoy musik Dan dansa-dansa Columbia Di Amerika Latin Di South America Itu Kota Cartagena sama Bogota Itu asik banget Buat itu Jadi gak ada favorit ya Semuanya favorit Everything has its own Specialty Oke Nice Suka deh Kalo main pertanyaan ini Jawabannya Beragam ya Gak ini atau ini Beragam Keren-keren ya Terus lanjutnya nih Olahraga favorit Waktu masih Kecil Kecil tuh maksudnya Umur 5 sampai 12 Berenang Berenang Terus 12 sampai Sekarang kalo olahraga Kayak permainan ya Basketball Basket Tapi kalo olahraga Untuk ngejaga Badan Aku sukanya Muay Thai boxing Oh Muay Thai Bagus So depends Depends ya Semuanya suka lah intinya ya Ada gak olahraga yang gak disukain Suka ya Semuanya suka ya Tunggu aku lagi mikir Hampir semuanya suka Tapi mungkin ada satu yang You know There are a few that I don't like as much as others Oh ya 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 Jadi suka Tapi kalo boleh pilih Yang gak akan aku pilih Gak akan aku pilih Oke oke Next Coklat atau ice cream Ice cream Ice cream Karena You can get chocolate ice cream Answer question Kalo coba tanya coklat aja Tapi kalo ice cream Bisa coklat Ice cream Lagi-lagi jawaban pun Taris Super hard answer Luar biasa Next question Posesif atau cuek Siapanya Akunya atau orangnya Orangnya Cuek Cuek Lebih pilih punya pasangan yang posesif atau cuek Oh pasangan Ya cuek Cuek ya Karena aku gak suka dikontrol Bener-bener Like I like to do my own thing Toxic relationship Siap dengerin kalian Tapi sebenernya kalo cuek banget sih Juga agak gak enak Bagus balance gitu Peduli tapi gak posesif But if I had to choose Mungkin cuek aja Karena Aku gak suka di Kekang Ya I don't like to be controlled I like to do my own thing Dan selanjutnya Pintar atau gaul Pintar Pintar Jepes pinter Karena kalo pinter Harusnya mereka tau Gimana cara gaul Betul Jadi ada waktu dimana mereka Tau kapan harus gaul Kapan harus loner Apa ya Introvert gitu Oke oke Sama seperti aku Aku Kalo boleh dikasih pilihan sih Males banget gaul But I know I have to Karena di industri kita Kita harus Bisa networking Oke Sebenernya males banget I'd rather just be at home Oh iya Iya Oke ini adalah pertanyaan terakhir ya LDR Atau Deket Sering ketemu Ayy Dua-duanya Enggak 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 Kalo harus pilih sih deket Dan sering ketemu ya dong Iya bener juga Ngapain pacaran sama orang jauh Aku udah pernah LDR Tapi I don't think it's healthy Oke Jadi ya pasti lebih pilih Deket dan sering ketemu Oke Tapi yang paling ideal Deket Tapi mungkin ketemunya Sering tapi ga Terurusan Jadi balance Karena kita pilihan masing-masing juga ya Ya karena kita punya kehidupan kita Kita punya pekerjaan kita Kita punya pekerjaan kita Betul-betul Jadi lebih bagus Balance Oke itu dia adalah tes uji kezuzuran ya 3verse ya Dan sekarang Kalo biasanya truth Pasti pasangannya dare Oke Kita punya apa nih Namanya fishbowl ya Disini Oh damn Jadi aku akan ambil satu ya Dari produser kita Truth Oh it's truth It's not a dare It's truth Gimana nih Oke Indonesia menurut pandangan cinta Menurut aku Indonesia itu Negara yang Orang-orangnya Paling ramah di dunia Dan itu salah satu reason Kenapa papi aku Sebagai orang Luar Akhirnya ingin Apa Pensiunnya Di Bali Oh Karena He feels like The people of Indonesia Are extremely Kind Extremely sweet And extremely welcoming Tapi mungkin Setiap pro Ada kontranya juga Yang aku harap Kita bisa lihat Di Indonesia Kedepannya Orang-orangnya Jadi lebih Disiplin Lebih Responsible Dan juga Lebih jujur Gitu Karena Kayaknya yang Sangat kurang di Indonesia Itu Disiplinnya Indonesia kan Negara yang indah Banget ya Tapi Disiplin itu Banyak banget Salah satunya Buang sampah Sebarangan Betul Atau Atau Misalnya Oh Gak cuman disiplin Tapi mindset juga Oh iya Kayaknya di Indonesia Banyak sistem pendidikannya Hanya ngafalin aja Dan yang penting tuh Malahan ngajarin anak-anak Untuk bisa Critical thinking Critical thinking Itu bener-bener Jangan langsung Percaya apa yang mereka Denger Mereka harus Lihat banyak source Biar mereka tahu Apa kebenerannya Bener Kayak tadi Cinta jawabannya Selalu Critical banget ya Setiap jawabannya Pasti gak bisa A atau B doang Harus ada Jangan gampang Percaya dengan Sampai Betul-betul Keren sekali ya Ya Cinta Smart banget sih Next Apakah Truth Okay Hal yang Paling membuat Cinta Bahagia That's so difficult Depends on my mood You know There are There are little Pleasures in life That make you feel happy Kayak misalnya Kalau lagi lapar Terus tiba-tiba Dapat makanan Yang bikin Yang aku lagi craving Itu bikin aku happy Atau misalnya Aku udah kerja keras banget Olahraga Misalnya selama sebulan Dan tiba-tiba Aku dapetin badan Yang aku inginkan Itu bikin aku happy Atau misalnya Banyak Kesuatu acara Dengan teman-teman Terus kita semua Have fun Dan puas Itu bikin aku happy So it really depends On the situation Susah untuk jawab pertanyaan itu Berarti semuanya Tergantung ya You have to find happiness In everything you do Betul Next Apakah trut lagi Oh dear Apakah Pose muka jelek Susah deh Dreamers ya Kalau udah cantik Dari dasar Kalau aku mungkin bisa Aku kurang suka eksperimentasi Muka jelek Tapi waktu masih Ketika aku masih di sekolah Sering Aku dan teman-teman aku Bikin muka creepy Oke Muka creepy Muka creepy Muka creepy Muka serem Jadi ya Muka Kayak Psychopat Psychopat Boleh kita coba So you just put your chin down Nanti aku akan peragain Tapi put your chin down Look Tapi terus senyum dengan creepy Oh ya Oh ya Oh ya That's creepy I'm gonna kill you Okay two more Okay two more Truth Truth Selain orang tua Selain orang tua Siapa sosok special Yang mengisi hati Cinta Oh Siapakah You know I'm a very private person Oh ya Jadi biarpun ada pun Kayaknya Nggak akan aku ceritain Apalagi ke publik Kalau aku nggak ada Nggak ada orang itu di social media Aku nggak akan aku Share ya Share Jadi rahasia dreamers Secret Mungkin fans ya Karena aku kayak Biasanya Relationship itu Lebih sehatan Lebih bahagia Kalau kita nggak eksplose Iya bener Oh Keren dreamers Terakhir Kok terus Semua sih Hal apa yang paling Dibenci Cinta I hate it When people waste my time On our late Aku nggak suka orang yang Ga on time Karena aku sangat Disiplin orangnya Aku sangat Organized Aku sangat Efficient Dan Menurut aku Kalau orang telat itu Bener-bener Artinya mereka nggak Nge-respect Waktu kita Oke Nggak menghargai waktu Pastinya Oke Dreamers itu dia Lima Dia yang semi Terima kasih Terima kasih